Untuk saksi yang ini, ada tambahan saya untuk saksi pertama ya, saudara saksi, tadi saudara menjelaskan bahwa saudara lama mengikuti terdakwa ya, pada saat di Goa sampai jadi gubernur Sulawesi Selatan ya. Tadi saudara menyatakan bahwa sempat pribadi beliau ya, sempat disingkuh oleh salah satu pendidikan hukum, yang ingin saya tanyakan ke saudara ya, keseharian ya, pribadi dari saudara SEL ini pada saat menjabat sebagai bupati maupun menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan itu, perangainya gimana? Apakah apabila ada bawahan, bawahan dari beliau atau para esalon, tidak menuruti keinginan dari SEL atau perintah dari SEL itu gimana sikapnya? Apakah langsung marah di tempat, emosional atau gimana? Jadi, kalau beliau ini, kalau kami sering maaf, kita suka gelar dia, jiwanya itu rintah rahab, jiwanya itu suka apa, bagaimana ya, jiwa rintah, dia bilang apa itu, dia tidak suka kasihan sama orang. Jadi kita kadang-kadang sudah jengkel karena seperti dia disolimi, tapi sebentar dia bisa pelukan sama orang. Saya bertanya, kalau ada bawahan, bawahan ya, terdakwa yang setelah dia menyuruh atau menginstruksikan sesuatu, kemudian tidak menjalani instruksi itu, apakah langsung dengan marah pada saat itu, marah di tempat dan emosional gimana? Jadi, maksud saya ini yang mulia bahwa, pernah Pak Sarul itu berkompetisi calon gubernur melawan incumbent, dan pasti memiliki anak buah, kepala dinas itu anak buahnya beliau semua. Tapi anak buahnya itu kan tidak berpihak ke dia, semuanya harus kita, jadi sebagian besar tidak berpihak ke dia pada saat itu, berpihaknya ke gubernur, karena pada saat itu beliau wakil gubernur. Tapi pada saat itu dia menang sebagai gubernur, orang-orang ini tidak dibuang, tidak di, malah dirangkul, malah tetap dipertahankan sampai pensil. Jadi, intinya saudara menjelaskan bahwa beliau tidak emosional gitu? Tidak emosional, dan sangat pemaaf, beliau sangat pemaaf. Tidak emosional. Betul. Itu menurut penglihatan saudara ya, secara sebiak. Tadi saudara kan sempat menjadi Biro Umum ya, Kepala Biro Umum di rumah tangga ya, gubernur. Mengurus rumah tangga juga. Iya, mengurus rumah tangga gubernur. Iya kan, saudara kan memegang anggaran. Iya kan, ada anggarannya gitu kan. Sebagai KTA. Baik, anggarannya itu ya. Kegiatan-kegiatan gubernur ya, kegiatan SEL, kegiatan dinas tentunya ada kegiatan pribadi kan gitu? Kegiatan dinas. Kaitannya dengan dinas, ada kegiatan pribadi kan? Ada pribadi. Apakah saudara sebagai Kepala Biro waktu itu, apakah melayani beliau sebagai untuk kedinasan dan pribadi juga melayani? Kami cuma melayani kalau di rumah jabatan. Jadi kalau hari libur pun kalau ada tamunya kami lainnya, tapi itu bukan pribadi, dinas karena di rumah jabatan. Itu yang, apakah saudara pernah enggak melayani secara pribadi? Kan, apa namanya, SEL ini selama menjabat gubernur kan tidak melulu makan di rumah, dalam rumah dinas. Ya kan, beliau kan kadang-kadang harus makan ke restoran. Iya. Apakah pribadi atau dengan keluarga? Biasanya dia bayar sendiri pakai kartu kreditnya. Jadi, jadi kartu kreditnya. Coba, coba, dia agak jelas. Jadi kalau biasanya, kalau hari libur beliau itu biasa makan sama keluarganya, tapi dibayar pakai kartu kredit beliau sendiri. Baik, kartu kredit yang dipegang oleh terdakwa ya, apakah saudara yang membayar, disuruh bayar, ini kartu kredit saya sudah, limitnya sudah habis. Silahkan saudara di charge lagi nih, masukkan uang ke dalam. Atau membayar kartu kredit selama saudara menjadi kepala biru, membayar kartu kreditnya SEL. Pernah enggak di perintah untuk membayar? Iya, kartu kredit beliau itu yang mulia tidak pernah kami bayar pakai uang dinas. Tetap pakai uang pribadi beliau yang dititipkan ke kami. Baik. Itu yang pengalaman saudara ya. Iya. Apakah saudara setiap pengeluaran, kayak tadi ya, makan di restoran ya, dengan keluarga atau dengan siapa, atau dengan pakai salon, apakah dicatat enggak pengeluaran-pengeluaran itu? Tidak, tidak pernah dicatat. Hah? Tidak, kalau pribadi kami tidak perlu dicatat karena tidak perlu dipertanggungjawabkan. Oh gitu ya, saudara enggak pernah dicatat? Tidak pernah dicatat. Bia-bia itu. Saudara kan tadi sudah menjelaskan anaknya SEL ini dua, kita dan Dindo ya. Apakah saudara selama menjabat atau dekat dengan SEL, orang tuanya, itu pernah enggak mereka datang ke saudara meminta bantuan untuk dibelikan tiket ke Makassar, ke Jakarta, atau ke mana? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Atau dimintai, ini kami mau makan di sini, keluarga, tolong saudara siapkan sejumlah uang. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah? Tidak pernah. Sudara ya? Tidak pernah? Betul ya. Dan saudara pernah enggak menawari mereka? Dindo, kalau kalau saudara mau pingin makan di mana, bilang aja ke saya, nanti saya yang layani. Tidak pernah, karena Dindo itu kebetulan pernah satu kantor sama kami, biasanya kalau kita keluar makan sama-sama, gantian membayar. Kalau bukan dia membayar, saya membayar. Tapi itu pekerjaan pribadi, dari dompet pribadi, tidak ada yang di nas. Tidak pernah ya? Tidak pernah ya? Maksudnya meminta itu atau saudara menawarkan fasilitas-fasilitas untuk anak-anaknya? Tidak pernah. Kalau itu ketawa... Tidak pernah? Ya, tidak pernah. Tidak pernah ya? Ya. Kalau untuk istrinya? Sama, tidak pernah. Sama? Ya. Apakah saudara pernah tidak memberi uang bulanan, khusus untuk ke Ibu Gubernur waktu itu untuk menutupi kegiatan-kegiatan Ibu? Tidak pernah. Menyiapkan uang? Tidak pernah. Per bulan? Tidak pernah. Untuk ada kekurangan ini, nanti dipakai uang ini? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Apakah, seingat saudara ya, saudara kan banyak menurut dengan Gubernur, apakah saudara pernah tidak didatangi atau disodorkan oleh anak-anaknya dalam hal ini, Dindo atau Tita, untuk memberikan nama seseorang, ya, untuk menjadi pejabat tertentu di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Tidak pernah. Ya, menyodorkan nama untuk diangkat sebagai kepala dinas atau kepala badan atau apalah. Tidak pernah. Pernah enggak saudara mendengar itu? Tidak pernah. Iya. Tidak pernah. Karena praktiknya di kementerian, berdasarkan pengakuan di Indonesia, dia berani ke kementerian untuk menyodorkan nama-nama itu. Itu sudah di tingkat pusat loh. Apalagi hanya di daerah. Tapi saudara tidak pernah dengar. Kalau di Pemprov Sulawesi pada saat beliau gubernur tidak pernah sama sekali. Kemanaan kan pemikiran saya, sedangkan di kementerian aja di pusat, beliau dari provinsi masih bisa memberikan catatan nama-nama orang untuk menurut jabatan tertentu. Begitu berani ya. Walaupun tetap sesuai prosedur. Tapi beliau mengatakan, saya memang benar menyodorkan, tapi sesuai prosedur. Itu loh. Tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Saudara denganku tidak pernah ya? Tidak pernah. Kalaupun itu bisa, kenapa saya tidak urus diri saya? Saya dapat tesolong dua itu nanti belum mau berakhir. Padahal saya dari gua sama-sama. Karena Pak Saroli ini sangat tegas sekali untuk promosi jabatan. Gitu ya? Iya Pak. Baik. Ketambahan. Cikup. Ketambahan. Untuk saksi berikut. Iya. Iya. Saudara saksi. Iya. Yang mulia. Pada saat saudara menjadi kepala rumah tangga ya, yang memelakakan pembiayaan ya, umum ya, kabar umum itu ya. Itu untuk keperluan di rumah pribadi, ada rumah dinas juga ya? Ada, ada rumah jabatan. Terus saudara terkait dengan keperluan rumah pribadi atau rumah dinas? Rumah jabatan. Rumah jabatan, rumah dinas. Kalau keperluan pribadi sendiri? Tidak, tidak. Siapa yang di sana yang mengurus rumah pribadi? Saya tidak tahu. Mungkin ada orang yang dipekerjakan di sana, tapi itu pribadinya beliau, bukan dari kami. Saudara tadi kan kemukakan kedekatan saudara dengan Pak S.H.L. Iya. Oke. Paling tidak saudara tahu. Iya. Berapa tahun saudara mendampingi beliau kan? Iya. Misalnya di rumah pribadi itu, saudara sering ke rumah pribadinya beliau tidak? Eh, tidak sering. Tidak sama sekali? Kalau ada acara baru kadang-kadang. Ada acara di situ. Saudara tahu di rumah tersebut, ART, segalanya saudara tahu berapa banyak? Begitu kehidupan? Iya, ada tiga atau empat, tapi saya tidak hafal. Tiga atau empat orang. Gitu. Lalu terkait dengan kedekatan saudara, saudara dekat tidak dengan anak-anak beliau? Iya, cukup dekat. Dekat. Cukup dekat sampai dengan hari ini? Cuma sama Dindo, kemari Dindo. Sampai dengan hari ini saudara dekat? Iya, dekat. Oke. Terkait dengan perkara yang sedang berlangsung. Iya. Saudara tahu tidak? Atau karena kedekatan saudara dengan Dindo, apa yang pernah ditarakan oleh Dindo terkait dengan permasalahan ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Iya. Tadi saudara bilang dekat dengan Dindo, tidak? Betul, tapi kalau saya kadang-kadang melihat melintas ada berita, saya tidak mau dengar karena saya tidak suka dengar bicara tanya itu. Begitu. Iya, karena kami menganggap bahwa ini kasihan Pak Sarul yang seharusnya tidak seperti itu. Pernah saya pernah melihat sedikit, tapi ya pada umumnya teman-teman di Sulsel itu, itu merasa kasihan, ibah. Karena Pak Sarul tidak seperti itu. Makanya kalau saya lihat itu, saya tidak mau nonton, tidak mau terpengaruh dengan berita-berita yang menjudutkan Pak Sarul yang tidak seperti itu sebenarnya beliau. Oke. Lalu terkait dengan pembelanjaan-pembelanjaan pribadi tadi ya, kan ada pembelanjaan pribadi dan pembelanjaan yang terkait dengan kedinasan. Untuk keperluan pribadi, itu beliau itu memberikan dana-dana atau dari dana-dana honor-honor atau pernah tidak dia memberikan dana ini untuk keperluan pribadi seperti itu? Dari honornya, biasa dari SPPD atau honor dari OPD-OPD yang datang membawakan. Tapi itu dalam amplop semua, tanda tangan. Bagaimana? Agak keras sedikit, Mas? Jadi beliau itu kan dulu itu OPD itu ada honor diberikan kepada kepala daerah, kemudian kepala disana, macam-macam seperti itu. Ada kepanitiaan dan macam-macam. Itulah yang dikumpul rata-rata per hari dua atau tiga amplop atau bisa sampai empat setiap hari. Itu sebagian dikasih ke saya untuk antisipasi kalau ada perintah-perintah beliau yang tiba-tiba pada saat saya menjadi kepala sekretariat. Tapi setelah itu, bukan ke saya lagi, ke pengganti saya. Jadi pada saat beliau menjadi gubernur itu ada dana-dana masuk, itulah yang saudara pegang ya. Dana honornya, dana uang pribadi. Iya, honor-honor itu yang saudara kelola. Iya, betul. Tapi bagaimana kondisi beliau setelah menjadi gubernur? Saudara tidak mengetahui ya? Iya, sudah tidak lagi. Tidak pernah cerita beliau pada saat, karena kedekatan saudara dengan Pak ESL itu, pada saat beliau sudah jadi menteri bagaimana? Apakah saudara pernah diundang atau bagaimana gitu? Kalau beliau saat jadi menteri, kadang-kadang kami komunikasi lewat WhatsApp. Atau kalau beliau datang ke Makassar, kami biasa ketemu di warung kopi, minum-minum kopi, ngobrol-ngobrol. Kalau ada waktunya itu pun tidak lama, setelah itu dia kembali. Maksudnya ke rumah beliau? Bukan, tidak pernah ke rumah beliau. Jadi sejak jadi menteri, mungkin saya tidak, saya ingat saya tidak pernah ke rumah beliau. Cuma ketemu di warung kopi biasanya. Karena saudara cukup dekat dengan beliau kan, tadi utarakan kan. Tapi kan politik itu, ada kondisi politik Pak Ibu yang melihat bahwa gubernur kita itu tidak suka kalau kami dekat dengan mantan gubernur pada saat itu. Jadi kami menghindar supaya kami tidak di, apa namanya, di, kira-kira seperti dimutasi lah atau dinunjukkan. Karena pengganti beliau, ya sepertinya tidak senang dengan beliau. Jadi semua mantan-mantan pejabat masa beliau itu suka sembunyi kalau mau ketemu dengan beliau. Oke, cukup Pak. Hubungannya dengan pelayanan ya, kepada Pak Gubernur. Kalau di Sulawesi Selatan itu, ya waktu beliau menjadi gubernur itu, apakah memang pelayanan beliau itu seperti apa saudara lihat? Pelayanannya, pelayanan dari orang-orang birokrat. Apakah mereka berebut untuk melayani beliau atau biasa-biasa saja? Kalau beliau itu sangat dihormati di semua kabupaten. Di mana saja dia hadir di kabupaten, pasti rame orang datang. Pasti dilayani begitu? Pasti dirame sekali orang yang datang ketemu beliau. Dan memang kalau beliau sambutan atau bicara, semua orang dia mendengarkan karena mereka bisa. Kemarin saya agak hubungkan dengan keterangan dari saksi Momon Rusmono. Pada saat dia katanya dipanggil di ruang SEL dan SEL mengatakan bahwa untuk saya menjabat gubernur dulu di Sulawesi Selatan, orang-orang berebutan untuk melayani saya. Orang-orang berebutan melayani saya. Seperti itu. Apakah benar itu? Saya tidak mengerti maklumat pelayanan seperti apa. Berebutan melayani. Seperti saudara katakan tadi, kalau berkunjung ke daerah, berkunjung ke mana, itu pasti dilayani oleh. Ke pejabat yang ada di daerah itu kan. Betul. Beliau kalau sudah mau masuk perbatasan. Apakah maksud saya pelayanan itu berlebihan atau pelayanan yang biasa-biasa? Jadi memang agak berbeda dengan pejabat-pejabat sebelum atau setelah beliau. Karena beliau itu kalau menuju ke satu tempat biasanya, karena dia punya komunitas yang banyak. Jadi di perbatasan itu sudah dijemput sama orari, kemudian ada organisasi lain, ada FKPP, jadi selalu rame. Seperti ada jamuan makan, kan biasa kan ada jamuan makan. Kalau kita mau berkunjung kemana-mana ada jamuan makan. Apakah biaya-biaya jamuan makan atau apa itu ditanggung oleh beliau sendiri? Atau ditanggung oleh tuan rumah yang dimana dia datang? Didatangin itu. Kalau beliau ke, umpama ke Maros. Atau ke Bulu Kumba, kan gitu. Kan ada pasti jamuan makan. Apakah jamuan makan itu ditanggung oleh yang bersangkutan tamu atau oleh pemerintah setempat? Kalau yang tanggung saya tidak tahu, tapi yang jelas bukan Pak Sarul yang tanggung. Kalau yang tanggung itu saya tidak tahu, apakah Pemda atau Kadar Kiyak lain. Tapi Pak Sarul bukan Pak Sarul yang tanggung kalau ada cara. Begitu? Iya. Begitu ya. Baik. Sekarang ke penuntut umum untuk khusus ini dulu ya. Saudara saksi, berarti itu agak keras surah saudara ya. Ya, mungkin itu lebih jelas suaranya. Baik ya, tadi sudah mengatakan saudara pernah menjadi honor, honorer. Siapa? Namanya honorer memang. Iya. Atau P berapa? Kalau tidak sana THL, tenaga honor apa gitu. Honor ya? Iya. Honor yang digaji oleh kementerian. Iya. Berapa gaji saudara? Kalau tidak sana 3 juta, antara 3 juta 300 sampai 3 juta 500. Oke, 3 juta 300. Iya. Standar ya. Baik. Saudara menjadi honorer dan ditempatkan di Holtikultura. Bukan. Jadi di gedung A tugas saya membantu kelancaran. Oh sebentar, sejarah mendari honorer dan ditempatkan di gedung A. Di gedung A. Baik, gedung A itu gedungnya ruangannya siapa? Di sekretariat. Sekretariat. Menteri? Di sekretariat. Sekretariat. Jadi dengan kasih Subagiono. Tidak langsung di bawah beliau, tapi di bawahnya. Tapi yang jelas begini, di gedung A itu, itu adalah ruangannya SEL. Ada. Dan sekjen. Iya. Iya, oke gedung A itu namanya ya. Saudara sejak kapan menjadi honor? Sejak beliau jadi menteri. Sejak beliau menjadi menteri di 2019? Iya. Karena izin yang mulia, saya mendampingi Pak Sarul itu sejak beliau selesai gubernur, kemudian mau masuk Jakarta, di Nasdem, Praf, kamu tolong persiapkan kegiatan di sana. Saya bantu, kemudian itu berjalan selama setahun lebih, sampai masuk pemilu, kemudian beliau terpilih sebagai, dipilih untuk menjadi menteri. Saudara direkrut, dipanggil lagi? Saya dipanggil. Oke. Jadi saudara, penungkasan saudara sebagai honor di Kementerian Pertanian, karena asal, atas usul dari SEL. Iya, saya jajah. Itu ceritanya ya. Sejak beliau menjadi menteri, sampai dengan, ada yang terkait dengan kasus ini kan? Iya. Kemudian saudara sudah berhenti? Sudah enggak. Berhenti enggak mau. Lagi sejak tahun 2023 tentunya. 2019 kalau enggak salah. Sampai 2000? 2023. 2023 baik ya. Sampai 2023. Oke. Tugas saudara sebagai honor di gedung A itu apa? Saya membantu, saya di SK, kalau enggak salah, cuma saya enggak pegang SK-nya. Sekretariat kan? Pramu Saji. Pramu Saji di Sekretariat. Iya. Baik. Sudara sering dengan SEL, apa maksudnya mengikuti kegiatan-kegiatan SEL atau kunjungan kerja ke daerah? Tidak terlalu sering yang mungkin. Kecuali yang dekat-dekat di Jakarta, Jawa Barat. Oke. Kalau SEL kunjungan kerja ke Makassar, sudara dibawa juga? Pernah dua kali lah. Pernah dibawa ya? Kunjungan kerja SEL, kalau kunjungan kerja sudah dibawa. Baik, kalau ada kunjungan kerja selama dua kali, sudara mengikuti SEL, apa tugas sudara? Jadi membantu kelancaran di tempat kegiatan. Misalnya mengecek kondisi tempat acara, kemudian persiapan-persiapan yang di dalamnya, mic, apa segala macamnya. Oke, berarti sudara hubungannya dengan siapa? Ajudannya Pak Menteri siapa namanya? Sudara kenal baik berarti siapa? Panji Haryanto. Panji? Kenal ya? Kenal ya. Baik. Sudara membantu sebagian juga tugas Panji, iya kan? Iya. Lalu ada kunjungan-kunjungan kerja. Baik. Apakah sudara, selama sudara menjadi honor ya, apalagi di gedung A? Iya, iya. Sudara juga kan tahu ada gedung-gedung yang lain. Iya, iya. Apakah sudara pernah mendengar, enggak? Ada sharing atau pengumpulan uang yang dilakukan oleh Esalon 1 atau Esalon 2? Saya enggak tahu ya. Untuk mengumpulkan uang untuk kepentingan Menteri? Saya enggak tahu. Yang sudara dengar? Enggak pernah sudara dengar? Saya enggak selentingan saja, tapi saya enggak tahu seperti apanya. Ada selentingan mengenai apa? Iya. Jadi, pada saat itu kan saat COVID yang mulia ya. Iya. Setahu saya. Di saat COVID semua orang tidak mau berpergian karena ancaman COVID itu. Pak Syahrul mengatakan bahwa saya harus jalan untuk memastikan makan 260. juta penduduk. Nah, itu sehingga jalan. Nah, mengenai teknis seperti apa saya enggak tahu. Yang tahu, yang saya tahu adalah beliau selama COVID tetap melakukan kunjungan-kunjungan untuk memastikan itu. Bahkan saya sendiri yang mulia pernah juga terpapar. Seingat saya sepulang dari Makassar. Penglihatan sudara ya, selama pandemi itu kan sudara 2009, setelah 2010 kan sudah ada pandemi. Ya kan, 2020. Ya, 2019, 2020. 2020, 2021 itu kan benar kuncaknya 2021. Ya, ya. Itu sepengetahuan sudara ya, pandangan sudara, pemahaman sudara atau pengetahuan sudara, ini bekerja terus maksudnya. Bekerja terus. Maksudnya, mobilen. Bekerja. Mobil, mobile. Mobile. Bekerja terus. Berkunjung ke daerah-daerah untuk memastikan pangan ya. Iya, ya. Pangan di negara ini terpenuhi, begitu? Betul, ya. Pangan penduduk. Seperti itu yang sudah lihat ya. Betul, ya. Nah, sekarang, apakah sepengetahuan sudara ya, kalau kunjungan-kunjungan kerja, kunker ya, kunjungan kerja menteri ke daerah atau keluar negeri itu, ya, itu kan membawa rombongan yang banyak biasanya. Iya, ya. Ada ya. Dari kementerian, apakah sudara pernah tahu SEL juga membawa rombongan keluarganya? Saya enggak tahu, ya. Enggak tahu tahu, ya. Iya. Apakah rombongan-rombongan yang keluar, apa kunjungan kerja keluar negeri atau ke daerah itu yang sudah bilang banyak tadi, ya, apakah semua memperoleh SPJ atau sebagian tidak? Itu saya tidak punya pengetahuan, ya, Muli. Apakah kekurangan-kekurangan uang kemudian di-sharing, dikumpulkan dari para SEL-1 untuk menutupi kekurangan perjalanan di nasi itu? Tahu enggak, sudara? Saya tidak punya pengetahuan. Saya tidak punya pengetahuan. Tahu, ya. Baik, sudara kan, apakah sudara ada yang mengenal Kepala Biro Umum? Tahu. Musafak, Musafak? Tahu Pak Musafak. Pak Musafak, ya. Iya. Kifli? Sul Kifli, ya. Baik. Apakah sudara mengatakan bahwa Pak Musafak, ya, Musafak itu, apakah dia setelah menjadi Kepala Biro Umum, ya, apakah sudara dengar cerita, enggak, bahwa Musafak setelah itu mengundurkan diri sebagai Kepala Biro atau dia dimutasi? Saya tidak punya pengetahuan, tapi yang saya dengar itu mengundurkan diri. Ya, sudara, kenapa dia mengundurkan diri? Tahu, ya. Saya enggak tahu. Sudara, apakah, tadi kan sudara kenal lama, ya, sudara mengenal terdakwa ini sejak di Sulawesi Selatan. Baik, betul, ya. Sudara juga pernah direkrut, ya, menjadi honor di sana. Kan sudara mengenal keluarganya, istri dan anak-anaknya. Istri dan anak, saya tahu. Tahu, ya. Sudara Tita, Ibu Tita, dan Pak Dindo, sudara kenal juga, kan? Saya tahu. Apakah sepengetahuan sudara Dindo ini sering datang, enggak, ke gedung A, menjumpai, menjumpai bapaknya? Saya enggak pernah ketemu, ya, ibu ya. Enggak pernah sudara ketemu, ya? Apakah sebatas datang berkunjung, atau ada apa, sudara datang? Dengar, iya, tapi saya enggak ketemu. Enggak pernah ketemu. Kalau Prof. Imam, sudara akan tahu? Saya tahu, ya, ibu ya. Prof. Imam, ya. Itu adalah salah satu staf khusus, atau staf ahli. Betul, ya, ibu ya. Dari Menteri, ya? Iya, staf khusus. Ini kan orang dosen di UNHAS, ya? Iya. Apakah memang dia sengaja datang ke situ, atau direkrut oleh terdagwa? Itu saya enggak tahu, ya, ibu ya. Apakah sudara mengatakan bahwa Prof. Imam ini ada punya tugas khusus di kementerian? Mengenai tugas itu saya tidak, bukan pengetahuan saya. Tahu, ya. Saya bekerja, ya, untuk apa saja yang ditugasin ke saya saja, gitu. Yang mulai. Apakah sudara pernah enggak mendampingi terdagwa pergi ke sesuatu tempat atau kemana? Pernah enggak, sudara, kalau terdagwa ini berkunjung? Di luar kantor pernah yang mulia misalnya minum kopi atau kegiatan di restoran, kemudian kegiatan-kegiatan luar bapak, misalnya di organisasi, saya mendampingi. Pernah, ya? Iya. Tentu kan kalau jalan dengan menteri, ya, berkunjung ke ini atau pergi ke suatu tempat, itu kan pasti ada anggaran. Saya enggak tahu, ya, ibu. Sudah tahu mengenai anggaran itu, ya? Iya. Saya Niluh Kuspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.